Intro Intro Dewa United menjamuran snusanta antara FC dalam pertandingan pekan ke-11 Liga 1, Sabtu sore WIB tanggal 1 Oktober di Indomilat Arena. Duel ini berkesudahan dengan kedudukan imbang 2-2. Tim tamu berhasil membuka keunggulan lebih dulu pada pertandingan ini. Pada menit ke-14, Mitsuru Marwoka berhasil membobol gawang Dewa United yang dikawal oleh Shaiful Shamsuddin. Dalam keadaan tertinggal, Dewa United coba memberi balasan dengan melancarkan serangan cepat. Namun sulit bagi skuad asuhan Nil Maizhar untuk memecah kebuntuan. Gawang Dewa United kembali jebol pada menit 28. Marwoka mencetak gol kedua pada pertandingan kali ini setelah mendapatkan bola yang berasal dari upaya Shaiful Shamsuddin melakukan intercept. Bola justru jatuh di depan Marwoka. Tanpa ragu gelandangan asal Jepang itu melepaskan tendangan terarah dan membuat Trans Nusantara ungu 2-0. Dewa United tamau menyerah begitu saja. Mereka terus melakukan upaya memecah kebuntuan dan mendapat hasil pada menit 43 lewat Karim Rossi. Baba kedua berjalan 4 menit Dewa United berhasil membuat kedudukan imbang 2-2. Lagi-lagi Rossi yang mengukir namanya di papan skor. Skor imbang membuat jalannya pertandingan semakin sengit. Kedua tim saling jual beli serangan dan berhasil menciptakan beberapa peluang. Namun dalam urusan penyelesaian akhir belum ada yang maksimal. Alhasil hingga wasit meniup peluit panjang, skor 2-2 tetap bertahan. Dengan tambahan 1 angka, Trans Nusantara naik 1 tingkat keurutan 14 klasemen. Mereka memiliki 10 poin hasil dari 11 pertandingan yang telah dilakoni. Sementara Dewa United ada di peringkat ke-11. Mereka telah memukukan 12 angka hasil dari 3 kemenangan, 3 kali imbang, dan 5 kekalahan.